Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman Welcome back to my channel di bunga indriani vlog Oke apa kabar teman-teman semua Semoga kalian semua selalu dalam keadaan Sehat selalu ya teman-teman dimanapun Kalian semua berada Oke minal izin walva izin ya guys ya Mohon maaf lahir batin selamat hari raya Idul adha ya guys ya Dimanapun kalian semua berada Selamat Bersateria ya Oke teman-teman aku mau ngasih info Mengenai pelabuhan Merak Banten ya Untuk hari ini di hari Idul adha ya yang mau nyebrang Mungkin mau tau kondisi di Pelabuhan Merak seperti apa Bisa liat di channel youtube aku ini ya Teman-teman aku mau ngasih info cuaca dulu Hari ini tuh hari Kamis Tanggal 28 Juni tahun 2023 Sekarang jam 11 kurang 10 menit Kurang 5 menit lah ya Nah ini cuacanya hari ini cerah Angin tenang gelombang normal Kita lagi ada di Dermaga 4 Pelabuhan Merak Banten Ini ada kapal ALS Elvina ya Sedang melakukan aktivitas Pemuatan Ini pemuatan dari Upper deck tuh ya Bagian atas ya Mobil-mobil pribadi Masih lumayan ramai sih teman-teman Untuk hari ini ya Ya Pemuatannya terus mengalir ALS Elvina Tuh ada motor-motornya nih Masih proses pemuatan di Kardec juga tuh ya Dan untuk kondisi di lapangannya ya teman-teman ya Kita pantau Ini Dermaga 4 Terk-terk ya Yang naik lewat Kardec tuh Masih lumayan ramai Ini bagian depan sana tuh Sampai Sini guys Tuh ya Untuk mobil-mobil pribadinya Yang mau naik ke ALS Elvina ya Masih lumayan lah Ramai Masih berdatangan sih ya Terus mengalir untuk muatannya ya Tapi gak Rame banget Untuk di tol get gak Terlalu rame Antriannya Kemarin kan rame banget Sampai belakang-belakang situ guys Kemarin ya Hari ini Kantau Masih proses pemuatan Di ALS Elvina Kita pantau dari sini aja guys Ini panas ini ya teman-teman ya Mulai berasa panasnya guys Ini kita pindah tempat dulu Untuk dermaga lain juga Rame ya teman-teman ya Tuh dermaga 7 nih Pantauan dermaga 7 Kita bisa pantau dari sini Kita zoom aja tuh Dermaga 7 ada ZOI Dermaga 5 masih kosong ya Abis tolak Kapal Naomi Dermaga 7 nih Dermaga 7 Sini lumayan rame Mobil ke tracknya Yang mau sandar ini ada Farina Dermaga 5 Ini nampaknya di Kardec Setelah ada syulit Maksudnya mungkin ada yang nyangkut Atau apa gak tau juga sih Di dalamnya ya Kenapa ya Suso masuk itu Kenapa Kita pantau dari sini aja guys Kendaraan-kendaraan yang Masuk menuju ke Keperdek Ini ALS Elvina ya guys Yang sebelumnya udah pernah aku review Tuh ALS Elvina Mungkin ada Sebagian teman-teman yang belum tau isi kapal ini Bisa cek di channel youtube aku ya Di video yang sebelumnya Review kapal ALS Elvina Nah buat yang pengen tau isi dalamnya kayak apa Pantengin aja di channel youtube aku tuh Di video-video yang sebelumnya guys Bergantian ini masuknya ya Basingantri guys Ini guys pantauannya ya Kita pantau pelabuhan Ini dermaga Empat Ke sebelah sana dermaga lima Yang ada trak-trak sebelah sana dermaga lima ya Kalau yang mobil pribadi ini masukannya keempat Tuh masih terus mengalir Untuk melakukan mobil-mobil pribadinya tuh Berdatangan guys Ya Masih rame aja di hari hanya guys Mungkin orang-orang baru mau liburan hari ini teman-teman Masih berdatangan Hepits Hai ini di kardek masih ada kendala sepertinya belum maju-maju ini mobil tadi orang tahu ada apa kendalanya di dalamnya kalau di upper deck koma tanpa di upper deck lancar guys ya tarinan nusantaranya sudah persiapan mau sandar di dermaga lima dari dermaga dua bakau itu ya temen-temen ya soalnya dermaga dua merahnya lagi ada perbaikan jadi dialihkan ke dermaga lima merah dermaga lima merah dermaga dua bakau hai 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 selamat menikmati kendalanya tuh mobilnya yang ada kendalanya bukan di dalamnya ya mobilnya lagi diperbaiki terpantau dari sini oke teman-teman mungkin sekian dulu ya video aku kali ini informasi mengenai pelabuhan Merakbantan mungkin ada teman-teman yang mau nyebrang tetap selalu berhati-hati ya guys ya dimatapun kalian semua berada yang sedang berkumpul dengan keluarga selamat berkumpul dengan keluarga selamat bersate-sate ria guys oke sekian dulu video aku kali ini apabila ada hal-hal yang mau dipertanyakan silahkan tulis di kolom komentar dan aku pasti bantu jawab buat teman-teman yang sudah menonton terima kasih ya jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe oke akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye